Tapi saat Yuri pulang ke kamar hotelnya, ternyata Andriah telah menunggu dengan membawakan Sameon yang mencoba menikung kerja sama bisnis senjata mereka, lalu memaksa Yuri untuk membunuh rivalnya tersebut. Awalnya dia menolak, namun Andriah memaksa dengan menodongan pisau ke arah Sameon dan membuat kepalanya berlubang. Malam harinya, Yuri menghabiskan waktu di sebuah bar, kemudian mencoba sebuah racikan kokain yang dicampur dengan lubuk mesiu yang dia jual, di mana anak muda di sana kerap menghisap benda tersebut sebelum pergi perang dan menyebutnya sebagai brown-brown. Hal ini jelas membuat Yuri teler, lalu dia mengalami halusinasi tentang kematian Sameon dan membuatnya dihantui rasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan dalam mencari uang. Apalagi Yuri menyadari, kalau mungkin saja dirinya juga dikutuk di dalam sebuah lingkaran setan yang abadi, sebab malaikat kematian seperti enggan mencabut nyawanya. Walaupun dalam beberapa kesempatan, sering dihadapkan dengan situasi berbahaya, seperti saat dirinya hampir ditembak oleh anak buah Andriah, sebab senjatanya malah macet. Sedangkan di Amerika, Jack menghampiri rumah Yuri untuk meminta bantuan Eva dalam mengungkap profesi Yuri, bahkan memprovokasi dengan menggali masa lalu Eva, karena ternyata orang tuanya terbunuh oleh senjata ilegal dalam aksi perampokan. Dan dipercaya kalau pelaku kejahatan ini memperoleh senjata dari seorang lelaki yang ciri-cirinya mirip dengan Yuri. Tapi sebagai seorang istri yang baik, Eva berusaha membela suaminya dan mengusir Jack. Namun pada malam hari, Yuri menemukan sang istri sedang duduk telanjang di tepi kasur dalam perasaan sedih, karena merasa jijik dengan segala fasilitas yang ternyata berasal dari bisnis pertumpahan darah. Sehingga Eva memohon agar sang suami berhenti dari bisnis tersebut. Ia akhirnya mencoba usaha lain, yakni menjual minyak dan kayu. Dimana kegiatan ini cukup membuat Jack yang sedang mengintai bingung. Tapi ya, usaha halalnya ini dia jalani demi menepati janji kepada Eva. Hingga suatu hari, ketenangannya pun diusik oleh Andre Baptis yang tiba-tiba berkunjung ke rumahnya. Dimana pria sadis ini berniat untuk membeli senjata. Pada awalnya, Yuri sempat menolak, tapi keteguhan hatinya menjadi goyah di saat Andre membawakan batu berlian yang besar sebagai uang muka. Sehingga secara diam-diam, ingin kembali menjalani bisnis ilegal tersebut. Namun, dengan segala ketegangan yang terjadi, Yuri juga mengajak adiknya agar dapat menjaga satu sama lain. Lalu, tanpa dia sadari, Yuri pergi keluar dengan dibuntuti istrinya. Sebab Eva ingin mengetahui tentang hal yang dilakukan Yuri dalam mencari nafkah. Dimana langkahnya sampai di sebuah gudang kontainer yang merupakan tempat rahasia sang suami. Dan saat keadaan aman, ia pun mencoba untuk membuka tempat itu. Yang dimana kode kuncinya adalah tanggal lahir anak mereka. Lalu akhirnya, terbongkara segala hal yang selama ini Yuri tutup rapat. Dan membuat Eva sangat kecewa. Apalagi saat tahu bahwa lukisan pertamanya juga ada di tempat tersebut. Kini Vitelli dan Yuri akhirnya tiba di Afrika untuk mengantar senjata pesanan Andre. Tapi ternyata, barang tersebut harus dikirim ke daerah Sireleone yang merupakan daerah konflik perang saudara. Sehingga dengan terpaksa, mereka pergi ke sana bersama Andre Baptiste Junior. Tapi di saat Yuri sedang membuat kesepakatan, Vitelli melihat sebuah kamp pengungsi yang di dekat sana. Dimana secara tragis, dia melihat para tentara menghabisnya wanita dan anak kecil dengan sangat brutal. Sehingga mengajak Yuri untuk membatalkan transaksi ini. Karena yakin, jika senjata yang mereka kirim akan dipakai untuk membantai semua pengungsi di sana. Tapi Yuri tampak gak peduli. Karena yang dia inginkan hanyalah mendapat keuntungan yang besar. Apalagi perdebatan ini pun harus diakhiri karena mengundang perhatian anak Andre. Namun saat lengah, Vitelli nekat membongkar kotak granat. Dimana Andre Junior memergokinya dari belakang. Tapi dia malah nekat memukulnya menggunakan linggis. Lalu melempar granat ke dalam truk berisi senjata dan menewaskan anak Baptiste. Aksi ini jelas membuat semua orang terkejut. Sehingga para tentara segera menembak Vitelli saat dia ingin melempar granat ke arah truk lainnya. Melihat kejadian ini, Yuri pun bergegas mengecek Vitelli yang dalam keadaan sekarat. Lalu berusaha memberikan granat kepada sang kakak agar mau meneruskan jihadnya. Untuk memusnahkan semua senjata di dalam truk. Namun Yuri malah menonaktifkan granat tersebut. Agar situasi kembali kondusif. Dimana jenderal di sana masih mau membeli setengah senjata Yuri yang masih utuh. Diiringi dengan para tentara. Yang mulai melakukan pembantaian massal dalam seminggu ke depan. Saat kembali ke hotel, Andre Baptiste pun nampak murka dengan kejadian ini. Namun Yuri tahu kalau jasanya masih dibutuhkan. Sehingga sang diktator masih belum mau menghabisinya. Sepulang kejadian berdarah ini, ia pun membayar seorang dokter untuk memalsukan laporan kematian sang adik. Tapi sayangnya ada sebuah peluru yang masih tertanam di badan Vitelli. Dimana hal ini membuatnya tertangkap oleh pihak bandara. Sehingga menjadi kemenangan telak bagi Jack dalam mengungkap profesi ilegalnya. Orang tua Yuri pun menjadi kecewa atas hal ini. Bahkan menceret nama Yuri dari daftar nama keluarga. Dan parahnya lagi, kini istri serta anaknya juga telah meninggalkannya. Walau Jack mengintimidasi dengan segala tuntutan, dengan mudah Yuri menyatakan bahwa ini bukanlah sebuah perkara sulit. Lalu berkata agar Jack mempersiapkan diri untuk hal yang akan terjadi. Dimana ia berkata, jika sebentar lagi akan ada yang mengetuk pintu dan memanggil Jack keluar, yang mungkin saja adalah seorang jenderal dengan pangkat tinggi. Dimana dia akan memberi selamat atas pencapaian Jack. Namun ujungnya akan menyuruh untuk membebaskan Yuri. Jack pun tertawa mendengar hal konyol tersebut. Tapi lagi-lagi, Yuri meyakinkan kalau dirinya pasti bebas dari sana. Dikarenakan pihak pemerintah, ataupun para jenderal perang di dunia, masih membutuhkan jasanya untuk mengirim senjata secara ilegal. Sebab mereka nggak mau terlibat di dalam hukum perlindungan senjata. Jadi singkatnya, Yuri telah menjelma menjadi sosok kejahatan perang yang dibutuhkan oleh dunia. Dan benar saja, nggak lama terdengar suara ketukan pintu, dimana Jack pun tersadar akan kebenaran cerita Yuri. Yang saat ini, sudah nggak bisa lepas di dalam lingkaran neraka pembantaian manusia. Seorang jenderal pun, bahkan memberi uang sogokan kepada Yuri saat keluar dari tempat tersebut, agar kerjasama ilegal mereka tetap berjalan. Kini Yuri, telah hidup bebas di dalam kesendirian. Namun hal ini, tidak membatasinya dalam berbisnis. Dimana dirinya semakin sukses menjadi seorang pemasok senjata, dan bebas kemana saja tanpa khawatir tertangkap lagi. Lalu, film pun selesai.